Pemirsa Polres Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara melakukan operasi tangkap tangan kepada sejumlah orang yang salah satunya diduga oknum kepala dinas di Pemkap Bolmong dalam kasus politik uang. Beginilah operasi tangkap tangan kasus politik uang yang terjadi di dua desa yaitu Desa Kinomaligan, Kecamatan Lolaian, dan Desa Wurdi Agung, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Polisi menemukan atribut dari salah satu paslon Gubernur Sulawesi Utara dan paslon Bupati Bolaang, Mongondo, seperti kaos, stiker, kalender, serta amplop berisi uang Rp150.000. Para pelaku yang ditangkap ini merupakan tim pemenang salah satu partai untuk Pilgub Sulawesi Utara dan Pilbub Bolaang, Mongondo yang diusung partai tersebut. Diduga ratusan amplop berisikan uang tersebut akan didistribusikan di dua lokasi yang berbeda. Namun saat akan dikirim, polisi berhasil menangkap mereka. Dari sejumlah pelaku yang ditangkap, satu di antaranya merupakan kepala dinas di Pemkap Bolaang, Mongondo. Namun ketua bawah selu Bolaang, Mongondo belum mau mengungkapkan nama-nama yang ditangkap dengan alasan masih menunggu hasil pleno. Seluruh barang bukti kini telah disita di kantor Gakumdu, Pulaang, Mongondo. Untuk mencegah terjadinya politik uang bahwa selu Bolaang, Mongondo memperketat proses pengawasan di sejumlah wilayah menjelang hari pemilihan. Dari Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara, Rifandi Kamaru, TV One mengabarkan.